. Belum lama ini Jagat Maya dibuat heboh oleh berita mengenai Windy Wellingtonia, presenter stasiun TV Swasta, TV One yang dianggap telah menghina Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Diceritakan dalam unggahan akun Facebook Tiur Maida Tampu Bolon, Windy memberi komentar yang tak sepatutnya ia lontarkan dalam sebuah siaran langsung. Saat itu Windy menyiarkan berita tentang doa Tifatul Sembiring untuk Jokowi. Memang doa yang disampaikan oleh ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini sempat memancing gelap tawa. Pasalnya, Tifatul menyinggung tubuh Jokowi yang semakin kurus dan berdoa agar lebih gemuk. Rupanya, pada saat closing, Windy sempat memberi berkomentar terkait berita yang baru saja ia siarkan. Namun, komentar yang disampaikan oleh presenter ini dinilai tidak sopan. Amin, ket doakan Jokowi menjadi gemuk. Asal bukan rekeningnya i bertambah gemuk, ujar Windy seperti diceritakan oleh akun Tiur Maida Tampu Bolon. Hal tersebut sontak membuat warga net marah dan menuliskan komentar pedas dalam unggahan tersebut. Simak unggahan lengkapnya. Presenter TV One si Windy ini nyinyir, tidak sopan dan tidak menaruh hormat kepada Presiden Jokowi. Barusan dia mengomentari berita tentang doa politik Tifatul Sembiring PKSI menyinggung tubuh Pak Jokowi semakin kurus. Tifatul berdoa SPI Presiden Jokowi bertambah gemuk. Usai closing berita itu, si Windy ini berkomentar nyinyir. Amin, ket doakan Jokowi menjadi gemuk. Asal bukan rekeningnya i bertambah gemuk. Sambil tersenyum ngenyek, duh miris aku melihat presenter junior ini. Sangat tidak sopan dan menunjukkan kapasitasnya sebagai presenter asal bunyi, merendahkan dan menghina, apalagi ok TSB Presiden, lambang negara, ji seharusnya dihormati, bukan diremehkan. Jadi ingat apa i aku dan teman-teman seangkatanku lakukan saat mes aktif siaran di TV. Kami tidak akan mungkin berkomentar nyinyir dan merendahkan, menghina SPT itu apalagi sosoki di komentari nyinyir TSB adalah Presiden RI. Selain dilatih teg bagaimana menjet presenteri cerdas dan tidak melecehkan, menghina lambang negara SPT Presiden, kami jeb selalu mawas diri dan menempa diri untuk menyampaikan berita dek baik dan tidak melecehkan, menghina apalagi lambang negara, Presiden. Jadi penasaran aku, apakah si Windy ini tidak dilatih dan tidak mau menempa diri seknyinyir dan tidak menaruh hormat kepada Presiden Jokowi? Halo TV One, apa reaksimu tegapai telah dilakukan presenter mu si Windy ini?